Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya jadi selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini Oke jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pajak karbon ya jadi beberapa pekan terakhir ini ada informasi mengenai rencana pemerintah yang ingin mengimplementasikan pajak karbon di Indonesia jadi memang isu ini sudah cukup lama ya mengingat isu tentang perubahan iklim kemudian isu tentang keberlanjutan itu semakin kuat setelah ada pandemi ini dan implementasi pajak karbon ini sebenarnya sudah didengungkan dari beberapa dekade terakhir ya jadi sudah dari set riset sudah ada kebijakan juga kemudian nanti di video ini kita juga akan melihat beberapa topi riset yang bisa kita teliti terkait dengan pajak karbon ini pertama kita bahas dulu mungkin apa itu pajak karbon kemudian baru kita coba melihat topi riset yang bisa kita teliti menggunakan bantuan dari Open Knowledge Maps ya Oke kita mulai saja ya video kali ini jadi pertama-tama kita lihat dulu informasi mengenai apa namanya pajak karbon di Indonesia ini saya ambil dari kata data.co.id jadi disini ditulis pemerintah berencana terapkan tarif pajak karbon 75 rupiah per kilogram jadi tarifnya itu belum pasti ya karena aturannya belum ada masih mungkin dibahas antara pemerintah dan DPR jadi disini dikatakan tarif pajaknya adalah 75 rupiah per kilogram dan kalau kita lihat di beberapa informasi terakhir ini juga tarif yang rendah ya dibandingkan dengan apa namanya rekomendasi dari global dari dunia global atau dunia internasional jadi subjek pajaknya itu adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon jadi kalau badan tentu adalah perusahaan-perusahaan ya yang aktivitas bisnisnya itu menghasilkan emisi karbon misalkan perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, manufaktur, peternakan dan seterusnya cuma itu kan belum ada draft aturan yang jelas ya cuma yang menarik mungkin yang pribadi ini ya jadi pribadi yang membeli barang mengandung karbon jadi kategori barang yang mengandung karbonnya itu seperti apa juga itu nanti menarik untuk kita cermati. Kemudian yang dimaksud per kilogram itu adalah kilogram dari karbon dioksida ekvivalen atau satuan yang setara. Kemudian pajak ini dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Jadi kita kan melihat bahwa isu perubahan iklim ini disebabkan karena emisi karbon yang sangat besar ya yang dihasilkan dari aktivitas bisnis dan itulah alasan kenapa pemerintah itu ingin menarik pajak karbon yang dananya nanti akan dipergunakan untuk pelestarian lingkungan misalkan seperti itu. Kemudian aturannya masih belum ada ya jadi kita masih melihat secara umum saja. Nah ini ukurannya itu adalah karbon dioksida ekvivalen yang merepresentasi emisi gas rumah kaca. Jadi gas-gas yang nanti masuk ke emisi gas rumah kaca itu apa saja jadi ada di sini. Kemudian yang paling penting adalah penerimaan dari pajak karbon itu dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Mungkin ini ada di otoritasnya nanti Kementerian Lingkungan Hidup ya kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi memang penerimaan dari pajak karbon ini nanti dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. Kemudian ada riset ya dari bahana sekuritas itu memperkinakan penerimaan negara dari pajak karbon itu dapat mencapai 29 triliun hingga 57 triliun pada tahun pertama implementasinya. Nanti kita akan coba cari juga bagaimana hasil riset dari bahana sekuritas ini ya. Kemudian kalau kita lihat itu pemerintah itu sudah punya komitmen ya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. Jadi menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan bisnis as usual dan sampai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Jadi ini menarik dan kalau kita lihat target total emisi karbon global itu tahun 2020 sampai 2045 itu akan diharapkan terjadi penurunan emisi gas karbon ya. Sehingga di 2050 itu kita mencapai zero emission dari gas karbon. Nah cuma ini komitmennya perlu dilihat ya baik dari komitmen pemerintahnya sendiri kemudian dunia internasional dan yang paling penting adalah perusahaan-perusahaan apakah mereka berkomitmen juga untuk mengurangi emisi karbon global mereka. Atau dengan kata lain jika mereka ingin mencapai ini maka perusahaan itu harus berinvestasi pada beberapa infrastruktur yang mendukung implementasi dari zero emission karbon ini. Cuma itu perlu diperhitungkan juga oleh manajemen perusahaan seberapa besar biaya investasi yang mereka bisa keluarkan untuk mendukung implementasi ini. Tapi secara umum kebijakan ini sangat baik ya karena di masa depan kita berharap bahwa emisi gas karbon ini semakin berkurang tapi kualitas dari aktivitas bisnis kita bisa tetap setara gitu. Jadi kan itu tantangan dari isu mengenai perubahan iklim ini. Oke jadi itu informasi mengenai pajak karbon ya. Jadi kita sudah tahu tarifnya kemudian subjek pajaknya kemudian tujuan dari penerimaannya nanti ini untuk apa saja dan kita sudah tahu bahwa pemerintah kita sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sampai di tahun 2045 nanti. Oke sekarang kita bahas dulu topik riset apa ya yang bisa kita teliti dalam konteks pajak karbon ini. Jadi saya menggunakan bantuan dari platform Open Knowledge Maps ya yang sudah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Jadi saya mencoba disini mencari area riset tentang karbon tax gitu ya atau pajak karbon. jadi kriteria pencariannya saya cari all time, most relevant, dokumen tipunya adalah jurnal artikel, dan high metadata quality. Oke dan setelah saya klik go maka ini adalah apa namanya mapnya ya. Map dari karbon tax dari hasil penelusuran di Open Knowledge Maps. Jadi kita bisa lihat disini ada beberapa area riset yang terkait dengan pajak karbon ini ya. Jadi ada 100 pajak karbon yang open access ada 47. Jadi sangat banyak ya yang bisa open access yang kita bisa baca disini. Jadi yang pertama area dari risetnya itu adalah social welfare disini. di social welfare itu cuma ada dua artikel ya. Dua artikel ini meneliti effect of carbon emission tax on transportation mode selection and social welfare. Jadi meneliti dampak dari pajak emisi karbon terhadap pemilihan mode transportasi ya dan kesejahteraan sosial. Jadi ini menarik cuma mungkin belum berhubungan sama akutansi ya. Kemudian yang ini ada juga ini tadi topiknya apa ya. Australian carbon carbon dioxide economics. Nah ini ada unsur ekonominya ya. Coba kita cek papernya. Ini pathway to tax reform revisit. Nah ini mungkin pajak secara keseluruhan ya. Jadi belum masuk yang carbon tax. Nah ini ada paper. Can transition economics implement carbon tax and hope for a double dividend in the case of Estonia. Nah ini mungkin menghubungkan antara informasi pajak karbon dengan apa namanya pasar modal ya. Karena ada dividennya disana. kemudian. Nah ini carbon tax di industri pertambangan di Australia. Oke. Nah ini menarik. The impact of a carbon tax on international tourism. Nah ini menarik ya papernya. The impact of a carbon tax on international tourism. Jadi ini meneliti tentang bagaimana misalkan dampak dari pajak karbon ini terhadap industri pariwisata misalkan. Jadi teman-teman yang tertarik ya silakan dibaca paper ini. Cuma ini di Open Knowledge Maps ada beberapa paper yang masuk dari bahasa selain bahasa Inggris juga ya. Jadi mungkin nanti perlu diulang-ulang lah kata kunci yang bisa kita masukkan di Open Knowledge Maps ini. Kemudian yang paling besar di sini kita lihat bola yang paling besar ya. Itu adalah tax revenue recycling carbon tax double dividend. Jadi isu double dividend di carbon tax ya. Jadi kalau kita lihat ini evaluating carbon tax as an energy conservation and emission reduction strategy. Jadi bagaimana kita mengevaluasi pajak karbon ini sebagai konservasi energi. Strategi dari pengurangan emisi dan konservasi energi. Jadi mungkin topik riset yang bisa kita teliti sejauh mana ya kemungkinan atau peluang dari implementasi pajak karbon ini untuk strategi pengurangan emisi karbon gitu dalam konteks perusahaan di Indonesia. Kalau kita lihat kan tadi datanya itu salah satu yang penghasil emisi terbesar itu kan dari aktivitas bisnis perusahaan ya. Nah apakah memang pajak karbon ini memang bisa dipergunakan untuk meningkatkan komitmen perusahaan untuk pengurangan emisi atau hanya menjadi sumber penerimaan negara baru. Sumber penerimaan negara yang baru ya bagi kementerian keuangan misalkan. Jadi kan isunya di sana. Apakah memang karbon tax ini dipergunakan negara untuk komitmen pengurangan emisi karbon atau hanya sekedar untuk menambah penerimaan negara saja. Jadi itu bisa kita teliti juga. Kemudian ini ada carbon and energy taxes in a small and open country. Nah ini dalam konteks Skotlandia ya. The economic and environmental impact of a carbon tax for Scotland. Jadi kalau carbon tax ini berarti kita bisa lihat dampaknya dari sisi ekonomi, dari sisi komunitas sosial, dan dari sisi lingkungan. Nah misalkan apakah tadi kalau subjek pajaknya melalui orang pribadi, apakah mereka orang pribadi ini ingin ya atau rela dikenakan pajak karbon dari konsumsi barang yang mengandung karbon gitu. Jadi itu bisa diteliti juga. Jadi kita bisa meliti dampak dari carbon tax ini dari sisi environmental, economic, and social seperti itu. Ini sudah ada dari Skotlandia. Kemudian the carbon tax in Australia impacts on income distribution, employment, and competitiveness. Jadi ini meneliti mengenai pajak karbon di Australia, dampaknya terhadap distribusi income, tingkat tenaga kerja ya, dan competitiveness dari industri di sana. Misalkan kalau kita sudah menerapkan pajak karbon, apakah industri kita semakin kompetitif di tingkat global? Atau jika kita menerapkan pajak karbon, apakah manajemen itu memang berkomitmen untuk mengeluarkan dana investasi yang besar? Sehingga emisi karbon mereka berkurang dan produk mereka lebih diterima secara global. Karena kalau kita lihat kan misalkan produk-produk yang mencemari lingkungan atau menghasilkan limbah karbon yang besar, itu mungkin tidak diterima di pasar global ya. Jadi mungkin itu juga bisa kita teliti. Ini juga meneliti the distributional effect of a carbon tax on income in Taiwan. Jadi konteks Taiwan ya. Jadi tadi Australia sudah ada, dari Asia atau diwakil Taiwan juga sudah ada. Jadi mungkin ini sudah bisa diterapkan ya di Taiwan ya mengenai pajak karbon ini. Ini dari Cina juga karena isunya memang di Cina emisi karbonnya juga besar dan pemerintah di sana mungkin sudah merapkan pajak karbon ya. Nah ini Australia's Carbon Tax and Economic Evaluation. Jadi ini fokusnya evaluasi secara ekonomi. Nah ini kita bisa hubungkan ya pajak karbon ini dengan investment and public finance in a green. Jadi ada green investment, ada green finance, mungkin nanti ada dibahas di green accounting misalkan. Nah itu juga bisa kita teliti ya. Jadi ini area kedua yaitu meneliti misalkan dampak ya dari implementasi pajak karbon terhadap environmental, social, and economic gitu. Kemudian di sini mungkin kita bisa teliti tentang mekanisme dari pajak karbonnya sendiri ya. Nah ini, ini menarik risetnya public acceptability of personal carbon trading and carbon tax gitu. Jadi aksesibilitas publik ya atau tingkat keberterimaan publik gitu terhadap isu mengenai carbon tax. Apakah memang publik kita bisa menerima isu dari carbon tax tersebut. Tapi kembali lagi kan, kalau kita melakukan riset tentu kerangka berpikirnya itu apakah pemerintah ingin menerapkan pajak karbon ini dari sisi komitmen untuk pengurangan emisi karbon atau untuk menambah primah negara gitu. Jadi itu dulu yang harus dijelaskan oleh pemerintah, setelah itu baru publik bisa bereaksi terhadap implementasi dari pajak karbon ini. Kalau hanya sekedar untuk menambah primah negara tentu harus didukung oleh komitmen terhadap lingkungan juga ya. Seperti itu. Karena tadi dana atau penerimaan dari pajak karbon ini sepenuhnya digunakan untuk konteks pelestarian lingkungan dan pencegahan perubahan iklim tadi. Jadi ini mekanismenya mungkin kita harus teliti juga misalkan bagaimana kalau kita mengenakan pajaknya pada orang pribadi atau perusahaan. Mekanismenya seperti apa? apakah sama seperti pajak-pajak yang lain atau apa gitu. Jadi kita bisa teliti juga di sini. Kemudian di sini, nah ini ada kontroversi ya. Kontroversi dari implementasi kebijakan pajak karbon terhadap ekonomi Australia. Harmful or beneficial? Nah ini ditulis seorang Nur Arif Nugraha ya di Andalas Journal of International Studies. 2017 jadi masih baru. Jadi teman-teman yang ingin baca silahkan di klik saja ini. Jadi kita bisa meneliti. Ternyata di Australia itu sudah tahun 2012 ya. Diterapkan dari pajak karbon. Nah apakah itu menjadi sebuah keuntungan buat pemerintah Australia? Nah kita bisa teliti di paper ini, baca paper ini. Jadi di sini disebutkan kata kuncinya kontroversi dari implementasi kebijakan pajak karbon. Jadi memang nanti dalam penyusunan aturan menit pajak karbon ini juga harus mungkin ada fokus grup discussion ya dengan seluruh pemanggu kepentingan. Misalkan juga mengundang organisasi-organisasi yang memang concern terhadap isu lingkungan ya. Misalkan yayasan kehati, misalkan yang sudah membuat indeks SRI kehati itu Greenpeace, Walhi, dan seterusnya. Itu juga bisa di, apa namanya, mungkin diajak bicara juga agar tidak terjadi kontroversi dari implementasi kebijakan karbon tax ini. Jadi kalau kita melihat kebijakan tentu harus melihat dari dua sisi ya. Manfaat dan kekurangannya juga. Jadi agar di masa depan implementasinya itu tidak terlalu merugikan banyak pihak. Oke, jadi dari map ini mungkin kita harus cek satu-satu nanti ya. Dalam konteks Indonesia mungkin belum ada penelitian terkait pajak karbon. Dan itu menjadi topik penelitian yang menarik mungkin bagi teman-teman yang memang selama ini meliti mengenai isu perpajakan di Indonesia. Apakah memang nanti pajak karbon itu diterapkan untuk hanya sebagai sumber penelitian negara baru atau memang akan menambah komitmen pemerintah untuk mencegah perubahan iklim dan secara global Indonesia turut berpartisipasi dalam konteks isu-isu mengenai pelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Jadi bagi teman-teman yang tertarik meneliti pajak karbon silakan menggunakan Open Knowledge Maps ya. Silakan kata kuncinya misalkan carbon tax in Southeast Asia misalkan, carbon tax in Australia, carbon tax in Amerika gitu misalkan. Jadi silakan diutak-atnya kata kunci ini untuk mendapatkan gambaran dari area riset yang akan kita teliti. Dan nanti ini salah satu contohnya, saya pakai kata kunci carbon tax dan yang muncul adalah seperti ini. Jadi silakan dicari berkali-kali dan ini akan ada banyak paper yang open access jadi silakan diunduh dan dibaca kemudian dilihat potensi riset apa yang bisa kita teliti di masa depan utamanya di konteks mengenai pajak karbon ini. Baik demikian ya video kali ini terkait dengan informasi mengenai pajak karbon yang rencananya akan diimplementasikan oleh pemerintah di Indonesia. Mungkin nanti kita tunggu informasi berikutnya ya terkait juga dengan draft aturannya mungkin dan seterusnya. Dan kita sudah membahas juga mengenai potensi riset pajak karbon di Indonesia. Jadi kita bisa teliti dari sisi dampaknya, kemudian dari sisi bagaimana implementasinya, kemudian kita bisa juga teliti bagaimana kesiapan perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik mungkin nanti akan terkena pajak karbon ini dalam jumlah yang cukup besar. Kita bisa hubungkan dari sisi akutansinya ya. Teman-teman yang sudah sering meneliti tentang praktek perpajakan juga bisa menjadikan topik ini sebagai topik riset yang menarik di masa depan. Oke jadi demikian video kali ini ya mengenai pajak karbon. Jadi kita akan terus perbarui informasinya dan nanti mungkin akan ada video-video berikutnya yang membahas mengenai pajak karbon ini juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah berkenan untuk menyaksikan video ini ya. Jangan lupa berikan kritik, saran, dan komentar. Dan sukai serta bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat ya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.